Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan Melakukan sebuah perjalanan ya Menggunakan armada bus dewasri jadbus lima ini Nah untuk umatnya seperti biasa ini sel Dan untuk kredit dari livery nya nanti saya Tulis di deskripsi ya Nah buat temen-temen yang Belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng Notifikasinya supaya tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke temen-temen Langsung saja ini kita buat perjalanan ya Nah ini kita ke arah kiri karena di depan Ini tuh ini ya ada penghalangnya jadi Nggak bisa ini kita ke kiri dan kenapa Kepel belakang ini terbuka ya Nah kita Tutup lagi Nah temen-temen disini busit itu udah ini ya udah update ya beberapa hari yang lalu ya Kau nggak salah dan itu sudah di update ke versi 41.1 ya Nah untuk perubahan yang terjadi itu adalah Perubahan dari grafik ya itu sudah meningkat dan juga untuk terminal dari Semarang itu sudah di Melakukan pemberahan atau renovasi sesuai di dunia aslinya dan untuk fitur kotor itu kalau di mod itu bisa lihat masih ini ya masih kelihatan kotor ya jadi masih ada percak-percaknya gitu bahkan kalau kita itu mencuci kendaraan dan setelah mencucinya itu kadang seternya masih kotor ya walaupun sudah menggunakan pencucian yang otomatis ya bukan manual Nah entah apa ya untuk penyebab dari fitur kotor ini namun kok sepertinya agak sulit ya untuk diatasi karena masih ada bagai setelah beberapa update gitu ya dan untuk fitur-fitur yang ada itu ya deposit ini udah banyak kemajuan yang salah satunya adalah fitur semacam apa ya tiang rambu-rambu gitu ya itu bisa ditabrak dan bisa apa ya setelahnya tuh bisa ya ketabrak enggak gitu ya jadi enggak seperti tiang yang permanen gitu enggak jadi bisa jatuh untuk tiangnya itu dan untuk fitur yang lainnya entah ya trafik di 411 itu apakah sudah divik karena apa belum ya karena ya trafiknya sekarang itu agak kacau ya itu udah banyak yang ngeluh bahkan penyebab dari kendaraan itu damagenya menjadi lebih besar itu salah satunya adalah dari trafik ya dan itu mungkin harus dimenai oleh timnya maleo dan untuk temen-temen yang mungkin kuotanya itu terbatas ya saya sarankan itu apa ya ya nunggu kusipnya itu udah fit bener-bener fit ya untuk bugnya karena ya bug di mod itu kan biasanya perlu ada update lagi sepertinya dan itu nanti entah lapan untuk diperbaikinnya gitu ya jadi kita tunggu saja karena kan kalau di interior itu kotor kan juga enggak enak ya untuk dipandang karena kalau biasanya kita main busit kan kebanyakan memakai kamera interior ya jadi seperti itu dan untuk yang lainnya ya kurang lebih apa ya busit ini lebih sering update ya bahkan ada yang katanya itu untuk menjaga dari ini ya pengoprakan kodenim gitu ya jadi timnya maleo itu rajin update namun di sisi lain itu kan busit ini kan masih banyak pakai salah satunya adalah bug narik dan juga fitur-fitur lainnya itu itu masih ada bug ya jadi ya mungkin salah satunya itu ingin mengatasi bug ya kalau kodenim itu kurang tahu saya karena belum ada pernyataan resmi dari tim maleo gitu ya jadi untuk detailnya gitu ya itu kita tunggu saja informasi resmi dari tim maleo apakah bug di mod ini bisa diatasi atau tidak gitu ya karena juga ada beberapa mod itu yang aman seperti mod angkot dari maleo itu aman ya angkot terus ada juga tergandeng itu aman jadi nggak ada bug yang kotor ya di bagian interior gitu ya mungkin dari temen-temen kalau enggak percaya bisa dicoba saja gitu untuk mod dari maleo ya dan itu real mod bukan kendaraan ori ya itu mod yang mod demo dari maleo itu dan harapan kita nanti semoga saja itu busit lebih ini ya lebih apa ya ya intinya bugnya segera data ship supaya kita itu bisa ini bisa lancar buat main gitu ya tanpa harus memakai kodenim jadi seperti itu dan ini ceritanya ini kita ini ya apa muter-muter ya sambil kita bercerita gitu ya teman-teman ya karena kalau review mod kan udah biasa ya ini kita sambil melakukan pembahasan dari tim maleo kita dan ya semoga saja untuk busit ini lebih bisa bersaing ya bersaing dengan game-game yang ada di luar sana gitu ya sekaligus untuk memperkenalkan dari kebudayaan di Indonesia dan ini ngomong-ngomong macet ya untuk macet ini tanaman ini kita harus cari jalan keluar bentar ini kita parkir dimana oh ya busit yang kita gunakan ini busit versi 404 ya jadi belum saya update ya karena ya karena ya seperti itu saya itu pengen nunggu busit ini bener-bener sudah fake ya bugnya itu sudah diatasi gitu ya jadi kalau masih ada bug 12 seperti fitur kotor itu saya belum berani nunggu update ya karena ya kalau ingin mendapatkan anti fitur kotor itu kita harus memakai obb mode ya jadi itu sangat ribet sekali jadi selagi bisa dipakai ini ya kita pakai dulu gitu ya andai saja ini busit ini ada fiturin ya kayak mode sound gitu ya nanti bakalan bisa bervariasi lagi gitu ya atau bisa juga untuk sound interior dan eksterior itu dibedakan itu kan lebih keren lagi gitu ya karena kan kalau disamakan ya suaranya itu kayak kurang khas gitu ya bentar ini kita ceritanya lagi gabut gabut ini teman-teman soalnya kalau kita review seperti biasa itu itu apa ya ini kan demiknya udah kurang 2% jadi ya nggak enak lah ya hehehe legend saya juga lagi bosan belum ada mod baru ya yang apa ya yang istilahnya itu rilis gitu ya adanya itu yang jet bus 2 itu ya jet bus 2 kita sudah juga sudah review ya jadi kita reviewnya ini santai-santai aja gitu ya karena kalau mod itu terlalu di review banyak gitu ya ya ujung-ujungnya bosannya walaupun ada juga mod-mod yang lawas itu belum saya review ini udah lama kita nggak review mod SR3 ya yang ASG FM itu dan kita berhenti disini aja ya teman-teman kita ini hanya berkeliling kota ya dalam kota aja biar tidak ngelag ya karena ini apa ya penyimpanan saya ini udah terbatas teman-teman jadi mohon maaf ya dan harap maklum karena RAM saya hanya tiga-tiga dua ya internalnya itu cuma tiga dua jadi kalau ngelag-ngelag ya mohon maaf oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya beri setel channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit memani selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih